Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan 5.398 kasus baru COVID-19 pada Sabtu 30 Juli 2022. Maka hingga hari ini jumlah kasus COVID-19 di tanah air mencapai 6.202.893 terhitung sejak diumumkannya kasus pertama pada 2 Maret 2020. Berdasarkan data yang sama ada penambahan 4.268 kasus sembuh COVID-19 sehingga total kasus sembuh kini mencapai 5.996.805. Kemudian masih ada pula penambahan kasus kematian akibat COVID-19. Dalam 24 jam terakhir dilaporkan ada penambahan 13 kasus kematian sehingga total pasien COVID-19 meninggal dunia mencapai 156.983 jiwa. Dalam 24 jam terakhir pemerintah memeriksa 91.265 spesimen COVID-19. Hari ini tercatat ada 49.105 kasus aktif COVID-19 di tanah air. Angka ini bertambah 1.117 kasus dari data hari sebelumnya. Terima kasih telah menonton!